Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dua medali emas kembali disumbangkan tim Dayung Indonesia di ajang SEA Games Vietnam 2021. Total sejauh ini tim Dayung sudah menyumbangkan empat medali emas. Tim Dayung Indonesia menambah perolehan medali emas kontingen Indonesia di ajang SEA Games Vietnam 2021. Dua emas tersebut disumbangkan dari nomor Lightweight Men's Four yang berisikan Mahendra Yanto, Ferdiansyah, Ali Buton, dan Rimaunizar dengan mencatatkan waktu tercepat 6 menit 47,729 detik. Unggul atas tim Dayung Tuan Rumah Vietnam di urutan kedua dan Filipina di urutan ketiga. Nomor Lightweight Men's Quadruple pun tak ingin kalah dengan menjadi juara Usai Ali Mardiansyah, Kekan Rusmana, Ohram Ardi Isadi meraih medali emas dengan catatan waktu 6 menit 28,399 detik. Tim Putri Dayung Indonesia pun sukses sumbangkan dua medali perak dari nomor Lightweight Women's Quadruple School dan nomor Women's Pair. Apresiasi pun diberikan Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Menurut Oktoh, raihan tim Dayung dapat memotivasi cabur Indonesia lainnya untuk meraih medali emas SEA Games ke-31 tersebut. total tim Dayung Indonesia sudah membutuhkan empat medali emas dan empat medali perak. Raihan tersebut masih berpotensi bertambah karena masih akan bertanding di delapan nomor lain.